Intro Finalist Regu Syarhil Quran Putra Dengan nomor peserta HQ.04 Akan membawakan syarahan Al-Quran Dengan judul Da'wah di era digital Untuk generasi milenial Finalist Regu Syarhil Quran Putra Dengan nomor peserta HQ.04 Akan membawakan syarahan Al-Quran Dengan judul Da'wah di era digital Untuk generasi milenial Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ammaba Dewan Hakim yang arif dan bijaksana Hadirin sebangsa dan sutana air yang kami banggakan Puja dan puji syukur Marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla Zat yang maha gafur Zat yang maha luhur Zat yang maha pengatur Yang menjadi penguasa Dari barat sampai ke timur Salawat serta salam Tak lupa kita aturkan kepada Putra Gurun Pasir Yang pada saat itu beliau lahir Patung-patung di sekitar Ka'bah Jatuh terjungkir Dialah Nabi yang terakhir Beliau lah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beserta keluarga Sahabat dan para pengikut beliau Hingga hari akhir Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Walauatullah alaika Hadirin yang dibuliakan oleh Allah Di era digital saat ini Media sosial menjadi salah satu platform terbesar Yang banyak digunakan di seluruh dunia Dan dijadikan sebagai pesan Untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah Kepada masyarakat Khususnya bagi generasi milenial Yang aktif menggunakan media sosial Menurut laporan Wiaw Sosial dan Milwetter Bertajuk Digital 2023 Mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia Mencapai angka 212,9 juta Pada Januari tahun 2023 Ini berarti Sekitar 77 persen Populasi Indonesia Telah menggunakan internet Jumlah pengguna ini lebih tinggi Kok 3,85 persen Dibandingkan setahun yang lalu Yaitu 202 juta pengguna Berdasarkan desa terbaru Yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet di Indonesia Pengguna internet di Indonesia Didominasi oleh anak-anak buddha Oleh karena itu hadirin Apabila anak-anak buddha sebagai pengguna internet Tanpa pengendalian yang cukup kuat Tentu saja akan berakibat puru Seperti ketergantungan Dan kecanduan yang begitu dahsyat Mulai dari Kecanduan chatting Update status Video pendek Video porno Video online Bahkan Sering menyebabkan berita Hoax Kerana itu Di tengah semakin majunya teknologi digital saat ini Kita sebagai generasi muda Sudah sepantasnya Menyaring Memilah dan memilih Mana yang positif Dan mana yang negatif Dan hendaklah membagikan konten nilai positif Menyampaikan risalah agama Serta Menguatkan karakter bangsa Selanjutnya Timbul pertanyaan Bagaimana dakwah Di tengah semakin mudahnya teknologi digital saat ini Jawabannya Izinkan kami pada kesempatan Musabaka Tilewati Al-Quran Ketiga puluh satu Untuk menyampaikan sarahan syarhil Al-Quran Yang berjudul Dakwah di era digital Untuk generasi milenial Dengan dujukan Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 104 Berikut ini A'udzubillah Minashshayyutani Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa'ulai'kahumul mufli'un Aku berlindung kepada Allah Dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut asma Allah Yang maha pengasih Maha penyayang Dan hendaklah Di antara kamu Ada segolongan orang Yang menyeru kepada kebajikan Menyuruh berbuat yang ma'ruf Dan mencegah perbuatan mungkar Dan mereka itulah Orang-orang yang beruntung Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ayat tersebut merupakan instruksi langsung dari Allah Untuk melaksanakan dakwah Maksudnya mengajak seseorang berbuat baik Walaupun melalui media sosial Agar beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Dan konsisten Mengikuti adaan Allah Demikian Penjelasan Ibn Taymiyah dalam fatwanya Ungkapan tersebut Sejalan dengan misi dakwah Pada ayat tadi Yad'una ilal khair Wa yad'una ilal islam Mengajak kepada kebaikan Dan mengajak manusia Menuju islam Demikian penafsiran Ahmad Sahwi Dalam tafsir sahwi Dengan demikian hakikatnya dakwah adalah Merupakan pembebasan manusia Di tradisi yang bersifat Bagis Mitologis Animistis Individualis Dan Pembebasan manusia Dari cengkaman nafsu Iblis Itulah misi dakwah yang pertama Kemudian Misi dakwah yang lainnya Ya'muruna bil ma'ruf Wayanghauna anil mungkar Menyuruh perbuatan ma'ruf Dan mencegah perbuatan mungkar Menurut nafsir Ibn Kasir Jilid 2 Ayat tadi bermaksud Di antara perhambak Allah Terdapat orang yang melakukan Amal ma'ruf dan nahi bungkar Begitu juga firman Allah Dalam surah an-nahal ayat 125 Berikut ini Weican An-nahal ayat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk Dalam koteks ini hadirin teknologi hadir sebagai pengembangan karakter nilai-nilai islami Teknologi hadir sebagai pengembangan dakwah Dakwah melalui teknologi akan menghasilkan efektivitas dan jangkauan yang lebih luas Dakwah melalui media sosial akan cepat tersampaikan cuma sekali posting ke Youtube, Instagram, TikTok dan media sosial yang lainnya Dapat terjangkau hal yang lebih banyak sebagai contoh Alhamdulillah para ustaz, para ulama berdakwah melalui media sosial Seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat dan ulama-ulama yang lainnya Sebagai generasi muda, kita tinggal melihat, melaksanakan, memperhatikan dan membagikannya kepada keluarga Jangan sampai media sosial menjadi ajang untuk menyebar fikda Adu domba Sabar palsu Dan provokasi Betul hadirin? Mari kita sebarkan kebaikan Kita stop kejelekan Adir mendapat ampunan Dari Allah yang maharahman Hadirin dahimakumullah Mari kita perkuat iman Kalau iman tidak melekat Persatuan tidak dijadikan ajang penjelamat Nisjaya kita akan terlena oleh maksi Terperdaya oleh nafsu syahwat Nisjaya Allah akan menghadap di dunia Maupun di akhirat Di era digital saat ini Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia Telah menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari Lalu timbul pertanyaan Bagaimana supaya teknologi Tidak menjadi bomborang bagi anak-anak di negeri tercinta ini Jawabannya Tiada lain dan tiada buka Menerapkan nilai-nilai agama dan ahlak Kepada generasi kita Firman Allah dalam surah Al-Lukman Ayat 13 berikut ini Al-Lukman 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 Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kesaliman yang besar Maha benar Allah dengan segala firmannya Hadirin rahimakumullah Dalam rangkaian firman tadi ada satu pesan yang sangat penting dari Luqmanul Hakim Dan Luqman adalah satu-satunya filosof yang disebut di dalam Al-Quran Bahkan menurut Syekh Abu Hassan Al-Amiri dalam bukunya Al-Abad Al-Ibad Mengatakan Luqman adalah koordinator falafilosof setelah Nabi Idris AS Hal ini terbukti bahwa tidak kurang dari 15.000 ungkapan pesan moral Luqman Yang menyabar di seluruh dunia menjadi ajuan para filosofi selanjutnya Begitu juga yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Giltaji dalam bukunya Al-Wasoya Minal Quran menyebut Luqman sebagai bapak tauhid Sosok ini tergamar dari larangan kerasnya berbuat sirik ketika beliau memberikan ajaran dan bimbingan kepada anak-anaknya Hadirin dari syarahan ini dapat kita simpulkan Pertama di era digital saat ini sebagai generasi muda kita hendaklah bisa menyaring memilah dan memilih apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar melewati media sosial Kedua hendaklah kita bisa membagikan konten nilai positif dalam menyampaikan desalah agama Serta menguatkan karakter bangsa Tiga Mari kita kuatkan iman agar tidak terpengaruh dan terjerumus dalam pergaulan yang menyesatkan Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Membeli durian bersama kekasih Cukup sekian Terima kasih Anak iti turun ke sawah Melompat-lompat lalu terjatuh Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wa ahmatullahi Wa barakatuh Hadirin yang berbahagia Itulah tadi penampilan dari Regu Syarhil Quran Putra Dengan nomor undian 04 Telah selesai melaksanakan tugasnya Terima kasih atas segala perhatiannya 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 Terima kasih atas segala perhatiannya